Terima kasih. Ketua Umum Pengurus Harian Parisadah Indudharma Indonesia yang kami hormati, Bapak Deputi 5 Kemenko PMK yang kami hormati, Pak Rektor UMK yang kami hormati, juga Pak Wakil Rektor yang kami hormati. Di sini juga hadir para ketua atau ketua umum seluruh organisasi agama-keagamaan Hindu tingkat nasional. Di depan ada Ibu Rataya, selaku Ketua Umum Wanita Indudharma Indonesia, ada Ketua Umum Prajaniti Indudharma Indonesia, Ketua Umum KMHDI, Peradah, Kemudian Ketua Umum Tim Koordinator Grand Design Indudharma Indonesia, lalu Ketua Umum Pinandita Sanggerhanu Santara, dan Ketua Umum apa lagi belum saya sebutkan? ICHI, Ikatan Tidikawan Indonesia, serta Ketua Parisadah Indudharma Indonesia DKI Jakarta, dan juga ada Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, dan Jajaran, dan para Ketua PHDI, ada Ketua Bidang Hukum, dan lain-lain, dan Tokoh Umat yang berbahagia. Pertama, tentu patutlah kita panjatkan puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa bahwa kita diberikan kesehatan. Kita mendapatkan temaran ugeraha yang sangat luar biasa, kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Di malam ini, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kita melihat keriuhan yang luar biasa di kalangan umat Hindu, gara-gara sebuah video yang beredar sebegitu cepatnya, yang berisi tentang cerita Ibu Dr. Desa, yang saya kira teman-teman sudah bisa lihat bersama. Maka tentu saja saya mewakili Kementerian Agama dalam hal ini juga membawa pesan dari Gus Menteri agar kita semua mampu menjaga kemajemukan. Karena Presiden saya kira juga sudah mengatakan bahwa kemajemukan dan toleransi adalah DNA bangsa Indonesia dan kita harus merawat itu. Kita harus merawat itu. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama juga tengah merancang peta jalan moderasi beragama. Yang ini diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh Kementerian Lembaga dan komponen-komponen bangsa dalam menjalankan setiap program-programnya untuk memperlancar roda pembangunan. Mengapa itu penting? Karena tanpa itu, maka yang terjadi adalah keriuhan yang akan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Bapak-bapak sekalian saya perlu sampaikan, negara mengeluarkan risosis yang tidak sedikit untuk menjaga dan merawat kebenekaan ini. Begitu besarnya komponen, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan banyak lagi sumber daya negara yang digelontorkan untuk merawat dan menjaga kebenekaan kita bersama. Oleh karena itu, ketika muncul persoalan-persoalan, ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya hubungan harmoni umat beragama, mengganggu seluruh pembangunan yang juga telah menelan sumber daya yang tidak sedikit ketika terjadi kericuhan-kericuhan. Dan ini tentu saja akan berujung pada hal-hal yang kontraproduktif bagi program-program pemerintah dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, malam ini kita berkumpul di sini untuk mengurai persoalan yang ada, mudah-mudahan nanti akan ada jalan yang terbaik yang bisa kita tempuh bersama. Bahwa kemudian akan ada permintaan maaf dan klarifikasi dari Ibu Desa, tentu kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah itikat baik. Dan saya juga ingin barangkali nanti teman-teman bisa memberikan klarifikasi juga tentang ajaran-ajaran Hindu yang barangkali Ibu Desa belum memahaminya. Dan tadi saya berkomunikasi dengan teman-teman dari staf, bahkan kalau diperlukan teman-teman staf siap menjelaskan apa-apa yang masih diragukan, belum diyakini, belum masih dibingungkan oleh Ibu Desa itu ke UHAMK misalnya, supaya ada klarifikasi yang benar tentang ajaran agama Hindu. Bahwa kemudian nanti teman-teman juga menempuh langkah-langkah hukum, karena ini adalah negara hukum, maka itu harus kita hormati bersama. Namun demikian saya yakin segala upaya yang kita lakukan malam ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi proses-proses hukum yang mungkin akan berjalan pada hari-hari ke depan. Kita saya kira harus fair juga bahwa saya yakin Ibu Desa juga sebagai seorang ilmuwan juga akan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah beliau sampaikan dan nanti tentu kita akan mendengar itu lebih lanjut dari Ibu Desa. Namun demikian sebelumnya tentu saja saya ingin ada juga statement dari Deputi 5 Kemenko PMK yang nanti juga dari atau sekarang mungkin dari Pak Ketua Umum, PHDI Pusat. Saya persilakan Pak Ketua Umum. Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama saya ucapkan selamat beribadah puasa untuk Pak Rektor saya rekan-rekan sekalian yang menyelaksanakannya. Kemudian saya jelaskan dulu kenapa di tempat ini supaya tidak salah persepsi PHDI kebetulan kantornya sedang direnovasi di Jalan Neli Murni kemudian tempat ini Pura Mustiko Dharma ada di tempat di sini dan kebetulan saya pernah di tempat ini selaku Danjian Kupasus saya tinggal di sebelah, di seberang sungai ini dekat kemudian memang tempat ini kebetulan besok saya ada rapat tentang mahasabal di tempat ini. Itulah saya manfaatkan tempat ini sekaligus kebetulan dari Pak Dirjen telpon saya dengan Pak dari PMK, Pak Yoman maka kami siapkan di tempat ini. Kemudian saya juga kebetulan di samping Ketua Umum Pengurus Harian Perisadanya Dharma Indonesia Pusat Saya juga sudah melapor karena ini saya selaku di Ketua Umum Perisadanya kemudian ada Dharma Adi Aksa, Panditanya, Hidup Peranda Bank Buruan kami sudah lapor, beliau ada di Bali kemudian Ketua Wulaka, itu Pak Renan Nengah Dana juga kami sudah lapor kemudian saya bersama-sama semua lembaga keumatan kami undang agar dapat memberikan nanti pengertian atau menyampaikan informasi apa yang berlaku atau terlaksana malam hari ini. Saya ingin mengajak di samping saya di Ketua Presiden Dharma Indonesia saya juga kebetulan ikut bersama sekarang di BPP di Dewan Pengaruh BPP bersama Ibu Mega, Pak Tri, Pak Sanfimari, Pak Kiyai Agil Sirot dan sebagainya kemudian kami juga membantu tim ahli di Kementerian PMK saya ingin mengajak bahwa negara kita memang multi kebenekaan ibarat loreng, many colors berbagai macam dinamika kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh sebab itu saya berharap untuk saling menghormati karena di Hindu ada tatuan masih aku adalah engkau, engkau adalah aku wasu dewan kutumbakan kami percaya kepada Tuhan yang mahu kuasa hidayah sanggung diwasa sebutannya beraneka ragam kemudian pura-pura kita tersebar banyak di Indonesia ada agama ada peradaban ada budaya ada adat setiadat dan ada seni untuk melihat kehidupan ini memang dilihat secara komprehensif kemudian tentu yang paling dasar adalah kita semua saya sering sampaikan bahwa pikiran ucapan dan tindakan ini hendaknya kita hati-hati karena salah ucap juga sering jadi masalah oleh sebab itu kami mengajak semua untuk sadar dan bersabar kalau ada kekeliruan ada kesalahan cepat mengintrospeksi ke dalam diri kita masing-masing tidak ada yang sempurna sebagai umat manusia ini yang paling sempurna adalah Tuhan yang mahu kuasa kemudian yang kedua bila kita ada hasil tentu kita cepat bersyukur kan begitu ini sangat dasar oleh sebab itu saya berharap nanti Budesak juga bisa menyampaikan hal-hal dan apa yang disampaikan sehingga ada kejelasan dari umat saya berharap seluruh umat di seluruh nusantara seluruh Indonesia dimanapun berada kami dari ketomu pengurus harian parisada Indonesia Pusat bersama dirjen agama Hindu dan seluruh kelambangan umat mendengarkan ini semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depannya kita berharap tetap bangsa dan negara kita betul-betul harmoni toleransi beragama moderasi beragama ini bisa kita wujudkan dan bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan keseharian kemudian berulang kali kami juga dengan Kementerian PMK tentang revolusi mental kami saya adalah pelayan bukan bos bukan pemimpin tapi pelayan umat maka apa-apa yang terjadi di keumatan tentu kita selesaikan dengan duduk bersama dengan komunikasi yang baik kemudian tentu bersih pikiran kita bersih hati kita kalau dulu ada mensana inkorporisano badannya sehat jiwanya ini terganggu jadi gila kemudian spiritualnya kurang maka terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan oleh sebab itu mensana inkorporisano ditambah lagi spiritualitasnya harus bagus kemudian di samping bersih itu tertib tertib di dalam semua kegiatan kita maka kita belajar untuk bisa tertib dari A sampai Z kalau pitutur orang-orang tua kita ada tata tentram kertar harja ditata dulu mulai dari diri sendiri tata keluarga kita seangga keluarga yang sukina itu di hindu namanya sukina atau sakina kemudian keluarga yang harmoni ini di RT RUIS hampir dengan tata negara tentram tentram kita berharap aman dan nyaman aman kita semua nyaman kita berkomunikasi apalagi bulan ini ini adalah bulan suci bagi umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa kemudian kami dari hindu baru saja merayakan hari suci nyepi dan hari suci galungan dan kuningan ini sedang berlangsung sampai dengan tanggal 24 kemudian di samping tadi kita melayani umat kemudian bersih tertib kemudian tentu kita harus bisa mandiri mandiri dalam arti kita betul-betul kita ingin bahwa umat kita kita dorong sumber daya manusia umat kita supaya lebih bagus kalau dari hindu supaya tidak awidia supaya tidak ada gelap supaya tidak ada kemiskinan kultur artinya ada kegelapan di sana ada kekurang tajaman pemikiran kemudian ada kemiskinan dari struktural ada keserakahan dan sebagainya di hindu kami jelaskan umumnya untuk para umat kita sehingga dia bisa menempatkan diri dalam kompetensinya dalam profesinya apapun apapun tentara polisi pekerjaan negeri dosen apapun ini tentu ada sehingga bisa menempatkan diri untuk bisa menyampaikan untuk menjaga satu dengan yang lain apalagi sekarang di berbagai apa namanya struktur kemiskinan kita dari paut sampai ke perugian tinggi dan ada juga struktur kita yang memang belum menyam pendidikan ini butuh untuk penjelasan penjelasan yang lebih lanjut kemudian terakhir tentu ada bersatu bersatu kita teguh bercerai kita runtuh nah oleh sebab itu jaga persatuan kesatuan ini jangan karena hal-hal yang sifatnya ini jadi berkembang kesatuan kemari sehingga kita menjadi rancu sosialan damai menjadi tidak aman dan sebagainya saya berharap dengan hari ini kita bersama-sama Pak Rektor Pak Wakil Rektor dari Kementerian PMK Pak Dirjen kami dari Parisada kami berharap mudah-mudahan dan semoga ke depan kita semakin guyuk semakin harmoni kemudian kita bisa bertoleransi bisa saling menghormati satu dengan yang lain saya rasa ini intinya pikir ucap tindak kita kita laksanakan tentu kita bisa mengkomando kendalikan kalau bahasa bahasa tentaranya karena saya memandu kendalikan panca indera kita matanya telinga hidung lidah kulit ditambah lima lagi yang bergerak mulut tangan kaki kelamin dan tubur pikir ucap tindak inilah jadi PR kita sekarang pikir dan rasa kalau hanya pakai logika saja tanpa pakai rasa ini juga akan sulit untuk dipahami ada soal-soal kita misalnya saya punya nenek tidak sekolah ibu saya juga tidak sekolah tidak taman SD tapi dia punya rasa yang luar biasa dia bisa merasakan bagaimana rasa mereka kalau ada hal-hal yang kurang baik oleh sebab itu jaga ini kumandu kendalikan itu saya berharap mudah-mudahan ke depan kita menuju Indonesia Maju kemarin dalam tema hari suci nyepis disampaikan kolaborasi kolaborasi dalam harmoni kita berkolaborasi dari berbagai macam kebenikan ini untuk secara harmoni menuju Indonesia Maju saya rasa itu yang saya sampaikan terima kasih Pak Rektor dari Pak Deputi Kementerian PMK Pak Dirjen Bu Desak dan Ibu WDI Bu Wisma dan rekan-rekan sekalian terima kasih Om Santi 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 Om Salam Pancasila Salam Pancasila Merdata Terima kasih Pak Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat selanjutnya dari Kementerian Kemenko PMK dipersilakan Pak untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Menko terhadap soalan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Ibu yang kami hormati teristimewa Pak Ketua Harian Pracana Harian Parisada Ibu saya Ibu Wisma ini selama sekali berketemu Pak Dijen ada Pak Rektor Bapak Ibu sekalian pengurus organisasi keagamaan pemuda Hindu dan Budesa pertama saya ingin mencapai ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir Pak Rektor jam 8 pagi jam 8 lewat 10 saya diterpon oleh Pak Menko saya di Menko PMK Bapak Ibu sekalian sebagai deputy 5 yang menangani masalah revolusi mental pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga diminta oleh Pak Menko jam 8 10 apa namanya untuk lebih memahami persoalan ini beliau memiliki atensi yang sangat kuat karena Menko PMK mengurusi pembangunan manusia dan kebudayaan oleh karena itu setelah kami mendapat arahan Pak Menko kami langsung secara cepat berkonsolidasi dengan Bapak Ibu seperti yang hadir di depan ini termasuk Pak Harriwi Bayana untuk mencari solusi atas arahan Pak Rektor yang pertama kami hubungi kami membuat langkah-langkah strategi sampai tercapailah pertemuan kita pada mahal-mali ini arahan Pak Menteri pesan Pak Menteri dan pesan beliau kepada kita semua agar persoalan ini dapat kita pahami secara jernih dapat kita selesaikan secara baik tanpa mengesampingkan persoalan hukum masalah hukum tetap berjalan namun pernyataan dan kesetiaan permintaan maaf dari Ibu Desa dapat kita terima dengan baik saya percaya bahwa kita masih memegang filosofi kita tentang tatwa masih saya yakin kita bersama-sama akan mendengarkan secara singkat nanti apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Desa dan kita bisa mencermati dengan baik salam Bapak Menko Pak Muramu Hajir kepada kita semua agar kita bisa lukun kembali seperti alahan Pak Ketua Umum kuyuk kembali berkolaborasi untuk Indonesia lebih baik terima kasih Bapak Sekalian Om Santi 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 Pak Rektor dulu apa Pak Rektor berangkali silakan Bapak duluan sebelum membuh disana terima kasih Pak Dr. James selamat malam salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Gunawan Suryo Putro dari namanya Bapak Ibu bisa menebak saya dari Kediri Jawa Timur saya didampingi oleh Wakil Rektor saya Pak Bunyamin lalu atasan langsung Ibu Mada kami manggilnya Ibu Mada biasanya di lingkungan kampus kami Pak Dekan Pak Desbian Bandarsa peserta tim kami yang ada disini jadi yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan sangat terima kasih yang terhormat Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Bapak Ketua Umum PHDI Bapak Dibuti Menko yang sejak habis subuh intent komunikasi dengan saya lalu Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut secara khusus spesifik satu-pusatu tanpa rasa hormat kami terima kasih dapat menerima kami pada malam hari ini saya terus terang saja saat semalam saya mendapatkan informasi ini saya merasakan betapa yang ada yang ada di benak pikiran dan hati saya kurang lebih sama dengan yang Bapak Ibu rasakan ini sesuatu yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dejen Bapak Ketua Umum PHDI juga Pak Dibuti di di kultur kami di kampus UAMKA tentunya sudah menjadi suatu toleransi terbuka itu sudah kami jalankan sejak lama terbukti mahasiswa kami itu juga berbagai macam latar belakang agama dan budaya kami sangat sehingga ketika muncul ini kami juga langsung membentuk tim yaitu Pak Warik 4 Pak Dekan beserta staff kami melakukan klarifikasi langsung kepada Ibu Made Ibu desa Made karena kami sampaikan sebetulnya Ibu Made ini adalah dosen kewirausahaan Bilew ini dosen kewirausahaan dan membina mahasiswa di bidang kewirausahaan dan karir sehingga kami klarifikasi apa hubungan antara tugas beliau yang status dosen dengan apa yang video dan isu terakhir terjadi Bapak Ketamu Bapak Dijen Bapak Sekalian yang saya hormati lalu tentu kami tim kami sudah melakukan klarifikasi dan langkah-langkah yang terbaik karena tentunya kami sebagai pimpinan memiliki juga kewajiban sebagai pembinaan pembina Ibu Made bagaiman juga sebagai dosen UAMK lalu sudah kami dapatkan langsung sambil kami komunikasi dengan Pak Dibuti kami panggil Ibu Made sejak pagi untuk klarifikasi dan nanti tentunya kami persilahkan Ibu Made sendiri untuk menyampaikan karena saya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan ide isu atau yang ada di video itu tetapi setelah saya cermati memang ada hal yang kami sangat memperhatikan dan mempertanyakan yang pertama di dalam channel istiqomah itu itu tidak ditayangkan setelah utuh jadi penggal-penggal dan penggalan empat itu itulah yang menjadikan disintegrasi kita itu yang kami lihat ada pun nanti kontennya tentu Ibu Made yang akan menyampaikan dan selanjutnya tentu tim kami ini juga terus melakukan secara internal ini merupakan pembelajaran dan peringatan yang sangat mendalam bagi kami karena tentu kami sangat komitmen bersepakat bahwa kita harus menjunjung tinggi pulau arisme toleransi dan inilah bagian yang terpenting yang harus kita pegang teguh komit ini agar bangsa kita tetap butuh itulah kira-kira yang saya sampaikan jadi yang saya ajak ke sini bersama Ibu Made ini adalah tim kami internal yang tentu di dalam internal kami juga tentu tim ini juga akan akan terus-menerus agar ini juga menjadi semacam nanti dari tim kami ini memberikan rambu-rambu dan perdoman dan sebagainya kepada kami agar ini tidak terjadi kepada sifitas kami tapi yang jelas tentu ini memang di luar kampus kami sehingga nanti Ibu Made bisa khususnya tentang tadi kami tidak memiliki potensi untuk menyampaikan konten persisnya tapi yang saya sampaikan sebetul tadi dan saya terima kasih dapat menerima kami malam ini kami dengan tentunya mohon maaf sebesar-besarnya kami tetap memohon kepada Pak Buk sekalian sebagai sesama sesama warga Indonesia kita memang sudah ditaktirkan yang berbeda tetapi hidup di Indonesia saya ini dari Kediri Pak Bu Nyamin itu dari Jawa Barat Pak Bandar Satu Lampung itu berbeda-beda dan Bu Made ini sebetulnya kan Bali kelahiran dan itu seperti itu faktanya seperti itu dan kita harus pelihara itu agar kami bangsa kita ini Indonesia ini betul-betul tetap utuh dan maju terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Rektor mungkin selanjutnya langsung saya serahkan ke Bu Made untuk melakukan klarifikasi dan hal-hal yang dipandang perlu oleh Bu Made untuk disampaikan kepada kita semua silahkan Bu Made terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Dirjen yang saya hormati yang sama-sama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum dan para pemuka agama yang saya tidak sebutkan satu persatu begitu banyaknya yang terhormat Bapak para sulinggi pendeta pandita dan pandi nandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Organisasi Kemasyarakatan Hindu Tingkat Nasional Majelis Desa Adat Provinsi Bali Organisasi Kemasyarakatan Bernapaskan Adat dan Agama di Bali Ketua DPD Raja Niti Hindu Indonesia Provinsi Bali Segenap Masyarakat dan Umat Hindu dan saudara-saudara saya keluarga kami saya pribadi yang saya cintai Salam sejahtera teriring doa semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam perjalanan tugas sehari-hari dapat menjalankan dalam sehat wala pihak sehubungan dengan viralnya pernyataan ceramah saya di media sosial mengenai tema saya waktu itu ceramah kenapa saya masuk Islam para pencari Tuhan yang telah menyinggung masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu di Indonesia maka dengan penuh kesadaran dan kerendah hati dari lubuk hati saya yang paling dalam saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut satu itu pakai masker atau apa namanya buka cahat kalau masker kalau bisa dibuka makasih sama supaya kelihatan baik Pak terima kasih Pak terima kasih Pak baik dengan kerendahan hati saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut saya tidak bermaksud dan tidak memilih memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat atau umat Hindu hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelelaian yang saya miliki setelah memperhatikan masukan saran dan kritik dari berbagai pihak maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersama antar umat bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita oleh karena itu dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelolaian dan kesalahan saya ini namun demikian saya sangat berharap masyarakat atau umat Hindu beserta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan demikianlah permohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran dari hati lubuk yang paling dalam tanpa ada perlaksaan dari siapapun dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi ini merupakan suatu pembelajaran terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini wabilahit taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak terima kasih kepada Ibu Desa Mahdi Darmawati yang telah dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dengan segala kerendahan hati mengakui menyadari kekeliruannya dan kemudian meminta maaf saya sungguh berharap tentu saja kita semua memiliki kewajiban untuk saling memaafkan terlebih dalam hubungan antar umat beragama kita harus menjaga harmoni supaya ini tidak kemudian ke depan berlarut-larut mengganggu kegiatan kita menyita banyak resources yang kita miliki dan lebih buruknya adalah menimbulkan perpecahan antar umat beragama namun demikian tadi tetap ya pesan dari Pak Menko juga Gus Menteri bahwa memang kerukunan harus kita jaga tetapi bahwa kemudian komponen-komponen umat kita ingin menjalankan proses hukum itu tolong tetap dilaksanakan sesuai kaedah-kaedah hukum yang berlaku tanpa perlu ada rasa prasangka kebencian ya negara kita adalah negara hukum maka kita harapkan proses bisa berjalan dengan baik dan saya ingin teman-teman juga mengawal itu dengan baik ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya apakah ada perwakilan organisasi satu saja yang ingin berbicara bang bersilakan satu saja saya minta Ketua Umum Perajaan Iti yang terhormat Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI yang saya hormati Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan juga Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat Secara khusus saya menyampaikan yang saya cintai Ibu Desa Made Darmawati Kenapa saya bilang secara khusus yang saya cintai Kami di agama Hindu diajarkan tentang Tatuam Asi Vasudeva Kutumbakam Semua manusia adalah bersaudara Tatuam Asi secara vertikal kami diingatkan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing juga karena di setiap kita ada Tuhan maka mari saling menghargai satu sama lain saling mencintai satu sama lain salah satu bentuk ekspresi dari cinta kasih itu adalah memaafkan maka saya sebagai pribadi tentu dengan tulus memaafkan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kenapa saya menyebut dengan secara khusus yang tercinta kepada Ibu Yersa, Made dan Mawati Kedua Ibu hanya sekedar sedikit berbagi pengalaman saya betul lahir di Bali cuman sejak usia tiga bulan saya di Sumatera lingkungan saya muslim beragam sejak kecil saya bawa obor ikut taraweh waktu SMP saya menjadi ketua panitia maulud Nabi Muhammad salallahu wali salam waktu SMA saya belajar agama Islam karena tidak ada pelajaran agama Hindu saya belajar agama Kristen Katolik tapi buat saya justru itu memperkaya kehidupan batin saya yang ada di Indonesia yang multi ini berangkat dari situ mari kita belajar untuk bagaimana menghargai perbedaan dalam beragama saya hargai ibu tadi bilang bahwa tidak ada niat tapi mungkin tanpa sengaja hal-hal yang ibu ucapkan itu menimbulkan ketersindungan bahkan mungkin bisa diindikasikan sebagai penistaan gitu ya nah dalam kondisi begitu nih kebetulan ibu ada di uhamka ya uhamka saya bersahabat baik nih dengan yang namanya teman saya Profesor Dr. Abdul Mukti kami bersahabat baik biasa untuk membangun saling bersama-sama membangun keharmonisan dalam kehidupan beragama ini nah dalam konteks seperti itu dua hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu pertama mari kita membiasakan diri untuk saling menghargai perbedaan termasuk dalam perbedaan beragama ambil contoh misalnya saya menghargai saudara-saudara saya yang muslim menganut kalau di kami menyebutnya berapa widya kalau di bahasa umum disebutnya teologi itu monoteisme sementara Hindu monoteisme ya panteisme ya Tuhan yang satu yang tak terhingga tapi juga yang berwujud sekaligus tidak berwujud itu kami sebut dengan nama Brahman Brahman yang tidak berwujud itu namanya Nirguna Brahman yang berwujud itu Satguna Brahman itu di dunia spiritual rohani beliau yang berwujud ini wujudnya tak terhingga juga karena kalau wujudnya terhingga terbatas dia kehilangan kemahakuasaannya nah yang yang berwujud ini ada Brahma Wisnu Siwa dan sebagainya itu pun bisa berwujud ke dunia mengambil wujud fisik itu kami sebut dengan awatat ini salah satu contoh perbedaan dalam hal yang kita perlu jaga kedua misalnya kita sebagai manusia menurut Hindu manusia itu kombinasi jiwa dan raga raganya itu ada raga fisik ada raga mental yang namanya pikiran ada raga intelek namanya hati nurani dalam konteks misalnya tentang ngaben bakar jenazah itu yang yang dibakar cuma raga fisik supaya kembali ke alam dengan cepat tidak ada hubungan dengan sakit tidak sakit karena sudah tidak ada energi kehidupan disitu itu contohnya bu bagaimana kita bisa menghargai perbedaan perbedaan praktek yang bisa kita lakukan misalnya kalau saya di rumah saya kalau ibu datang insyaallah ada mukena ada sajadah disitu untuk ibu itulah praktek yang saya bisa tunjukkan sebagai wujud penghargaan dalam perbedaan beragama terakhir saya mempunyai keyakinan bahwa ibu tadi sudah menyampaikan rasa tanggung jawab itu sangat kami hargai yang pasti kami sudah bisa reda kemarahan kemarahan kami yang mau demo macam-macam ini lumayan panas suasananya akhirnya kami arahkan jangan ribut jaga kondisivitas bangsa ini kesatuan bangsa ini kalau pun ada yang mau memproses secara hukum itu sebagian dari kewajiban anda sebagai warga negara yang baik ikuti tertip hukum dengan baik penutup saya yakin setiap kejadian itu punya hikmah hikmah personal buat ibu seandainya pun terjadi proses hukum dan segala macer saya yakin itu adalah bagian dari proses pendewasaan rohani ibu hikmah lain misalnya uhamka gitu ya dengan bekan-bekan dari Stadar Manusantara misalnya jangan-jangan dari kejadian ini bisa bersinergi membangun sesuatu yang baru program-program bersama untuk kebaikan bangsa kita bersama demikian ibu terima kasih bapak ibu semua saya akhiri dengan om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih bapak ibu sekalian ya eh saya kira apa yang kita jalani malam ini memberikan perspektif kepada kita bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam bersikap bertutur kata dan mengolah jempol rangan sekarang ini ya zaman medsos ini segala sesuatu yang sepertinya kita tulis kita ucapkan di ruang-ruang privat itu bisa dalam waktu sekejap tersebar menembus seluruh batas ruang dan waktu oleh karena itu saya sungguh berharap kita semua harus menjadikan ini sebagai pelajaran dan kita semua harus berhati-hati dan terakhir pesan saya kepada seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia agar menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya terkait dengan kasus ini secara hati-hati dan bermatabat jangan sampai apa yang menjadi tugas mulia teman-teman kemudian justru menemui persoalan-persoalan baru yang menjerat kita sendiri cukuplah kejadian ini mudah-mudahan yang terakhir karena sungguh bangsa ini mempertaruhkan sangat banyak hal demi kemajuan bersama bagi sekalian saya kira itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf tadi karena sudah kita putuskan bahwa hanya satu perwakilan organisasi ya dengan demikian dengan segala kerendahan hati janji satu setah ya oke Pak Ketua setah saya mau Pak Ketua setah gak mau yang lain setelah ini kita harus pakat selesai baik Bapak dan Ibu sekalian kami menyampaikan salam hormat Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Deputi Kemenko PMK Bapak Dirjen Bapak Ketua Pak Disadeng Pendudur Mahpusat Bapak Rektor UMK dengan jajaran semuanya Ibu Rataya B. Kencanawati selaku Ketua Umum BHDI dan secara khusus Ibu Made dalam forum ini persoalannya tadi sudah dikemukakan Ibu Made sudah menyatakan sesuatu dan tentu kami dari pihak Stahdar Manusantara sangat mencermati apa yang Ibu sampaikan jadi kalau kita biasa sebagai dosen memperhatikan anak-anak menyampaikan sesuatu itu biasanya matanya kita lihat apakah penyampaiannya itu dari hatinya atau just in the leaf nah itu adalah rahasia kami tetapi dari apa yang apa terjadi kami hanya ingin menyampaikan bahwa karena Ibu menyampaikan ini di forum yang sedemikian maka tampaknya secara apa selaku orang akademisi itu kita harus juga melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip akademis ya biasanya si slip of the tongue itu memang apa wilayah dari manusia kadang-kadang tetapi biasanya selaku apa orang yang terhormat di dalam agama kita namanya Brahmana itu biasanya sangat berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu apakah itu penyampaiannya menjadi penjelasan apakah itu ada motif-motif tertentu di belakang itu sangat jelas bisa ditangkap jadi oleh karena itu kami dari setah hanya ingin apa mengajukan usul karena ini disampaikan dalam forum seperti itu jangan sampai pernyataan Ibu Made ini apa selaku orang akademis dikutip sana-sini jadi oleh karena itu maka harus diadakan sejenis apakah itu namanya debat teologi atau apa tentang apa yang Ibu sampaikan dengan audien yang sama saya pikir itu perlu apa kita lakukan selaku orang akademis supaya kita menjadi sangat jelas dan yang kedua saya sangat memohon mungkin Bapak Rektor juga dengan kejadian ini mungkin ada apa hal-hal tertentu yang menjadi tindakan sebagaimana orang akademis memperlakukan persoalan bagaimana apa langkah-langkah dari Bapak Rektor atau katakanlah Sivisas Akademika di UMK perangkali itu dua hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua kami akhiri dengan para Mas Santi Om Santi 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 Om Wabilahi Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat malam Terima kasih Pak Ketua Wasta Baik Ibu sekalian berikutnya saya ingin menyaksikan Ibu Desa menyampaikan apa permintaan maafnya tadi kepada Pak Ketua Umum PHD barangkali apa pernyataan yang tertulisnya Bu bisa disampaikan ke Ketua Umum PHDI Bapak Wisnu bawa tenaya untuk kalau bisa diserahkan aja Bu ya sebagai bukti bahwa telah terjadi proses permintaan maaf ya dari Ibu Desa kepada Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tidak usah tidak usah foto aja sudah di ya silahkan silahkan sini aja sini aja Bu sini aja Bu ya sini aja nah Ibu ya eh bagus sekalian inilah penyerahan tanda pernyataan permintaan maaf dari Ibu Desak Made Darawati kepada Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat baik cukup ya ya terima kasih baiklah Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri acara kita malam ini saya minta kepada Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat untuk memberikan closing statement sekaligus menutup acara kita malam ini dari saya tentu saja saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan para mahasanti Om Santi 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 Om selanjutnya kami serahkan suruhnya kepada Bapak Ketua Umum Pengurus PHDI terima kasih semua kita telah lihat dan dengar dengan baik apa yang sudah sampaikan oleh Ibu Desak tentang apa yang terjadi yang baru lalu kemudian beliau sudah sampaikan permohon maaf kepada umat sekalian kemudian beliau juga bertanggung jawab bila ini kerana hukum maka saya berharap seluruh umat Hindu dimanapun berada tenang ikuti kegiatan keagaman kita dengan baik apa-apa yang sudah kita sampaikan Pak Dirjen dari Pak Deputi Pak Rektor sebagai umat yang beragama sebagai warga negara yang punya dasar Pancasila yang beriman dan bertakwa berperi kemanusiaan kita pegang kesatuan-persatuan bangsa ini dengan hikmah bijaksana tentu inilah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kesyariat kemudian tadi sampaikan tatu amasi aku adalah engkau kau adalah aku tidak ada yang sempurna di muka bumi ini tidak ada yang hebat di muka bumi ini oleh sebab itu terserahkan kita ikuti konstitusi undang-undang peraturan perarem apapun itu agar kita tetap bisa berjalan di jalan yang benar kita sering yang sampaikan membela kejujuran kebenaran dan keadilan demikian terima kasih kurang lebihnya di tempat ini kebetulan juga kantor yang belum selesai pelajaran ibadah ibu bapak saudara kita yang muslim semoga bisa berjalan lancar sampai dengan akhir ini juga berdoa kemudian saudara umat yang sedang juga merayakan hari suci galungan kuningan silakan berlanjut dengan baik kemudian hal ini pengucapan maaf dari ibu desak saya terima mewakili Presiden Utara Indonesia Pusat kemudian beliau juga bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi permasalahan beliau sambil dengan saat ini saya rasa ini yang saya sampaikan terima kasih Pak Rektor Pak Deputi Pak Dirjen Pak Ibu sekalian saya tutup saya akhiri Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Salam Pancasila Merdeka Suk Semua Seksang Seksang Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.